Kesimpulan dari apa yang kita baca pada hari ini Bahwa Imam Ghazali ini bukan seorang pengecut Bukan seorang penakut Beliau adalah seorang yang sangat memberani Bahkan ungkapan-ungkapannya tentang jihad Itu adalah ungkapan-ungkapan orang yang benar-benar memahami situasi dan kondisi Dan inilah konsep tarbiyah beliau Melalui kitab-kitab beliau Terutama adalah di dalam membenahi hati Membenahi niat Membenahi jiwa seseorang Yang insya Allah dengan jiwa yang sudah benar-benar bersih dan jernih Akan mudah untuk mengorbankan apapun yang dimilikinya demi agama Islam Dan orang yang semestinya ini bukan sembarangan Dan tadi dikatakan bahwa diantara hasilnya adalah Syekh Abdul Qadri Jelani Yang Syekh Abdul Qadri Jelani itu juga menelurkan ulama-ulama yang luar biasa Dan diantaranya adalah seorang pahlawan umat Islam Yang namanya harum sepanjang zaman Oh Masya Allah Itu luar biasa Baik demikian yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga bisa menjadi sebab kita semua semakin dekat kepada Allah Semakin cinta kepada Rasulullah Dan semoga kita tidak suudan kepada para ulama Dan semoga Allah memberikan kepada kita sifat khusnudan kepada para ulama Dan juga semoga Allah memberikan taufi kepada kita untuk meniru para ulama Di dalam segala hal Terutama adalah di dalam metode cara berda'wah para ulama masing-masing Di antaranya adalah cara dan metode da'wah Imam Al-Ghazali Masya Allah Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua istiqomah Istiqomah hingga gelap meninggal dalam keadaan Khusnul Khatimah Khusnul Khatimah Khusnul Khatimah Di dalam perjuangan Memperjuangkan agama Allah SWT Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Kalian mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat harinya Amin Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa ke Fartur Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu anla ilayna anta astagfiruka wa atumili Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh As-salamu wabarakatuh